Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan Kingdom Plante atau tumbuhan, yaitu Paku atau Pteridopita. Nama lain dari tumbuhan Paku disebut juga dengan tanaman atau tumbuhan Pakis. Kemudian Paku ini termasuk dalam Kormovita atau tumbuhan berkormus. Kormovita itu artinya memiliki akar, batang, dan daun sejati. Yang kedua, tumbuhan Paku memiliki alat reproduksi yang disebut dengan Spora. Tumbuhan Paku termasuk ke dalam kelompok tumbuhan Tracheopita atau tumbuhan yang memiliki pembuluh. Dimana dalam hal ini, pembuluh itu yaitu Silem dan Phloem. Cara hidup Paku dengan fotoautotroph, yaitu membuat makanan sendiri dengan proses fotosintesis dibantu oleh cahaya matahari. Habitat tumbuhan Paku yang pertama, hidrofit, hidup di tempat lembab. Kemudian yang kedua, hidrofit, ada yang hidup di air. Dan yang ketiga, epifit, atau hidup menempel. Selanjutnya, kita lihat ciri-ciri dari tumbuhan Paku. Yang pertama, terdapat Rizom. Atau batang yang ada di bawah tanah. Kemudian, daun. Yang pertama, daun pada saat muda menggulung. Yang kedua, klasifikasi daun berdasarkan ukuran. Ada daun mikrofil, yang ukurannya kecil. Dan ada daun makrofil, berukuran besar. Kemudian, daun berdasarkan fungsi, dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, ada sporofil. Daun yang berfungsi untuk menghasilkan spora. Kemudian yang kedua, ada tropofil. Yaitu daun yang berfungsi untuk fotosintesis. Selanjutnya, kita tahu bahwa paku merupakan tumbuhan yang berkembang biak dengan spora. Dimana spora ini terdapat dalam sporanium atau kotak spora. Kumpulan dari sporanium ini atau kotak spora, itu bisa berbentuk yang pertama, berbentuk sorus. Yang kedua, berbentuk strobilus. Dan yang ketiga, berbentuk sporokarp. Sekarang, kita lihat klasifikasi tumbuhan paku berdasarkan jenis sporanya. Untuk mudah mengingatnya, klasifikasi paku itu kita singkat menjadi Holi termasuk P-X. Holi itu singkatan dari paku homospora, contohnya Likopodium. Termasuk itu singkatan dari paku heterospora, contohnya adalah Marsilea. Sedangkan P-X itu singkatan untuk paku peralihan, contohnya Equisetum debile. Kita bahas yang pertama, paku homospora. Paku ini menghasilkan satu jenis spora dengan bentuk dan ukuran yang sama. Contoh paku-nya yaitu Likopodium. Yang kedua, paku heterospora. Paku jenis ini menghasilkan dua buah spora dengan jenis dan ukuran yang berbeda. Contoh spesiesnya yaitu Marsilea. Yang ketiga, paku peralihan. Paku ini menghasilkan dua spora dengan ukuran yang sama, tapi jenisnya berbeda. Contoh spesiesnya yaitu Equisetum debile atau paku ekor kuda. Reproduksi paku terjadi melalui metagenesis atau pergiliran keturunan. Pergiliran keturunan ini terjadi dua fase. Yang pertama, fase sporofit atau fase penghasil spora dan yang kedua, fase gametopit atau fase penghasil sel kelamin. Di mana, fase sporofit pada tumbuhan paku lebih dominan dibandingkan fase gametopit. Pada fase sporofit inilah, kita melihat tumbuhan pakunya itu sendiri. Berbeda dengan tumbuhan lumut, di mana tumbuhan lumut fase yang paling dominan yaitu fase gametopit. Kita lihat sekarang reproduksi atau metagenesis paku homospora. Di mana kita tahu bahwa homospora itu merupakan paku yang menghasilkan satu jenis spora dengan bentuk dan ukuran yang sama. Yang pertama, metagenesisnya terjadi proses jatuhnya spora yang berkromosom N atau haploid. Kemudian berkembang menjadi protalium. Kromosomnya masih tetap N atau haploid. Di mana, protalium ini merupakan fase gametopit atau fase yang menghasilkan sel kelamin yaitu ada sel kelamin jantan anteridium dan sel kelamin betina arkegonium. Untuk mudah mengingatnya, maka kita ingat saja kata anter itu biasanya dilakukan oleh laki-laki atau cowok. Tukang anter-anter. Kemudian anteridium ini akan menghasilkan sperma, arkegonium menghasilkan ovum. Sperma dan ovum ini terjadi fertilisasi menghasilkan zigot. Di mana, zigot ini kromosomnya 2N atau diploid. Zigot akan tumbuh menjadi tumbuhan paku. Fase ini disebut dengan fase sporofit. Fase menghasilkan spora dan merupakan fase yang paling dominan dalam metagenesis paku. Selanjutnya, tumbuhan paku ini terdapat sporofil atau daun yang menghasilkan spora. Sporofil ini tersusun atau tergabung di dalam sporangium kotak spora. Selanjutnya, spora yang ada di dalam kotak spora atau sporangium jatuh atau keluar sehingga tumbuh lagi protalium yang baru, anteridium dan arkegonium begitu seterus-terusnya. selanjutnya, kita lihat reproduksi atau metagenesis paku heterospora. Kita tahu bahwa paku heterospora ini merupakan jenis paku yang menghasilkan dua spora dengan jenis dan ukuran yang berbeda. yang pertama ada mikrospora dan yang kedua ada makrospora. Mikrospora dengan kromosom haploidnya akan membentuk mikroprotalium dan makrospora membentuk makroprotalium. Mikroprotalium ini akan menghasilkan sel klamin jantan yaitu anteridium dan makroprotalium menghasilkan sel klamin betina atau archegonium. Selanjutnya, anteridium akan menghasilkan sperma dan archegonium menghasilkan ovum. Sperma dan ovum mengalami proses fertilisasi membentuk zigot dimana zigot ini kromosomnya diploid atau 2N zigot berkembang menjadi tumbuhan paku kemudian tumbuhan paku heterospora akan menghasilkan 2 jenis sporofil yang pertama ada mikrosporofil yang kedua ada makrosporofil mikrosporofil menghasilkan mikrosporangium dan makrosporofil menghasilkan makrosporangium mikrosporangium akan kembali menghasilkan mikrospora dan makrosporangium akan kembali menghasilkan makrospora dan begitu proses metagenesis akan terjadi selanjutnya pada paku heterospora kita lihat reproduksi atau metagenesis pada paku peralihan kita tahu bahwa paku peralihan ini merupakan paku yang menghasilkan 2 spora dengan ukuran yang sama tetapi jenisnya yang berbeda jadi nanti ada spora yang menghasilkan anteridium atau sel kelamin jantan dan ada spora yang menghasilkan archegonium atau kelamin betina anteridium akan menghasilkan sperma kemudian ofum dihasilkan oleh archegonium sperma dan ofum melakukan fertilisasi membentuk zigot zigot akan tumbuh menjadi paku di mana paku ini akan menghasilkan sporofil atau daun yang menghasilkan spora kemudian terkumpul atau tersusun di dalam sporangium atau kotak spora kemudian sporangium ini akan melepaskan kembali spora-sporanya kemudian terbentuk lagi protalium anteridium archegonium dan begitu seterusnya proses metagenesis ini terjadi kita lihat klasifikasi dari tumbuhan paku untuk mudah supaya mengingatnya kita singkat dengan piter ecolipsing yang pertama ada paku peteridopsida atau paku sejati contohnya marsilea krenata yang kedua ada equisetopsida paku ekor kuda contohnya spesies equisetum debile yang ketiga ada lycopsida atau paku kawat contohnya lycopodium dan yang keempat ada silopsida atau paku purba contohnya silotum selamat menikmati